Ketua RT, Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cerobon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun, Abdul diakini menampung lima terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung PRT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya, jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cerbon langsung ke Polres Cerbon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi, Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan lima terpidana kasus Vina Cerbon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak PRT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak PRT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.